Yang kedua ini adalah salah satu jenis klon yang lagi trending di saat ini Yaitu jenis klon bagiok Ini di wilayah Gunung Sari Dengan buah yang cukup baik sejauh ini Karena setiap wilayah itu memiliki iklim dan juga keadaan tertentu Baik ketinggian, kemudian suhunya, keadaan tanah itu sangat menentukan beberapa jenis klon dapat tumbuh dengan baik Sehingganya penting bagi kita untuk mengetahui beberapa jenis klon yang paling tepat untuk perkebunan kita Nah, disini saya akan menampilkan beberapa jenis klon kopi yang ada di perkebunan saya ini Nah, bagaimana apa saja jenis klonnya, caksikan terus di dalam video ini Nah, di depan video ini Ini tentunya Sobat Tani tidak asing lagi dengan jenis klon kopi robusta jenis ini Nah, kira-kira menurut Sobat Tani ini jenis klon apa? Ini merupakan salah satu jenis klon Tugusari Yang sudah barang tentu sudah sangat baik untuk di wilayah ulu-belu khususnya di Gunung Sari Jenis klon Tugusari sudah berpuluh tahun dan hasilnya itu cukup stabil Namun ada beberapa kendala sehingganya setiap tahun mengalami pengurangan Tetapi sejauh ini untuk Tugusari di wilayah ulu-belu itu masih cukup baik khususnya di wilayah Gunung Sari Yang memiliki ketinggian antara 600 sampai dengan 800 mdpl Nah, ini adalah salah satu jenis klon Tugusari yang ada di perkebunan saya Kita lanjutkan ke jenis klon yang lainnya Yang kedua ini adalah salah satu jenis klon yang lagi trending di saat ini Yaitu jenis klon bagiok Ini di wilayah Gunung Sari Dengan buah yang cukup baik sejauh ini Tapi tidak tahu kalau kedepannya beberapa tahun yang akan datang Apakah masih seperti ini atau dapat berkurang Kita nanti terus tonton channel atau official kita akan bagikan Nah, ini adalah salah satu jenis klon yang lagi trending di wilayah Lampung Barat Dan ulu-belu yaitu jenis klon bagiok Ini buahnya Kalau gelangannya itu cukup mantap Dan bagus pokoknya untuk saat ini Ini jenis klon bagiok Di tempat saudara atau tempat sobat tani bagaimana jenis klon bagiok ini apakah sama, bagus, atau kurang? Silahkan tulis di kolom komentar Ini adalah tugus sari yang tadi Kemudian tadi sebelumnya itu ada bagiok Dan kita lanjutkan di klon yang berikutnya Ini adalah jenis klon bengkuluan Kalau orang menyebutnya Di wilayah ini Kalau di tempat sobat tani ini jenis klon apa? Silahkan tulis di kolom komentar Dengan ciri-ciri Kalau dapat dilihat Dari dekat Ini memiliki buah yang cukup besar Dibandingkan dengan tugus sari Ataupun yang lainnya Nah ini penampakan pohonnya Cenderung Dia menjorok ke bawah Ini untuk pemanfaatan Dari sepis jaraknya ini bagus Dibandingkan dengan tugus sari Tugus sari itu Tidak melengkuk ke bawah Nah ini masih sama Jenis klon bagiok Ini cukup mantap juga Ini baru umur 1 tahun lebih Dengan buahnya cukup mantap Ini ada klon jenis yang sama Yaitu jenis klon tugus sari Ini penampakannya ya Ini yang berikutnya Ini merupakan salah satu jenis Klon kopi cipto Kalau disini menyebutnya cipto Ini ngambil bibitnya dari Lampung Barat Dari segi rantingnya Ini cukup panjang-panjang Dengan gelangan yang cukup Mantap juga Full kalau gelangannya Nah ini merupakan jenis Klon cipto Ini juga hampir sama Nyeteknya baru Kurang lebih 1 tahun lebih Dan ini penampakan Untuk jenis klon cipto Sebenarnya bagus juga ya Klon cipto di wilayah Gunung Sari Kalau di tempat sobat ini bagaimana Apakah baik juga klon cipto Tulis di kolom komentar Ini adalah jenis klon yang berikutnya Ini merupakan salah satu jenis Klon parabola Sama dengan tugus sari Ini umurnya kalau di daerah Kami ini sudah puluhan tahun Dan hasilnya cukup mantap Dari tahun ke taunya Pasang surut Kadang bagus Kadangnya jelek Tapi kalau di Jeneralkan Ini cukup bagus di wilayah gunung sari Untuk jenis klon Parabola Dengan Bentuk yang seperti Sobat Tani dapat lihat Dan Bila mana tunas yang keluar itu Selalu identik dengan tunas raja Sehingga memudahkan Para petani untuk Menyiapkan bahan yang berikutnya Nah ini jenis adalah Klon Parabola Ini Tugus sari Kemudian itu Bagio Selanjutnya ini juga Klon jenis bagio Ini Tugus sari Kemudian ini juga Merupakan jenis klon Tugus sari Yang jelas di perkabunan saya Multi klon Artinya Banyak jenis Jenis klon kopi Sehingganya Sobat Tani dapat Melihat Inilah Keadaan perkabunannya Dengan berbagai jenis klon Dan Alhamdulillah Ya masih cukup Baik Kalau dapat dilihat Sobat Tani Semuanya Ini klon Parabola Kalau yang masih berbuah Itu adalah klon Cipto Baik Selanjutnya Ini yang di depan Sobat Tani Semuanya Ini adalah jenis klon Daripada Linggapura Dengan Ciri-ciri Buahnya itu Besar Dan kalau sudah matang Kelewat matang Itu biasanya Dia akan membuka Sendiri Ini adalah jenis Klon Linggapura Yang jelas Di perkebunan ini Terdapat Banyak sekali Jenis-jenis Klon kopi Dari kopi Robusta Karena memang Merupakan Salah satu Multi klon Yang ada di perkebunan Sehingga Sobat Tani dapat Menyaksikan sendiri Ini Keadaan dari perkebunannya Bagaimana dengan Perkebunan Sobat Tani Apakah sama Multi klon Atau hanya Satu jenis Klon kopi saja Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Ini adalah sedikit Informasi tentang Jenis-jenis klon Yang ada di perkebunan saya Silahkan tulis saja Saran Ataupun Apapun Di kolom komentar Terima kasih Saya ucapkan Yang sudah menonton video ini Mohon maaf Bila Ada hal-hal yang tidak Perkebunan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Di video Yang selanjutnya Selamat menikmati